Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Aziz apa maknanya Mempunyai Kekuatan Mempunyai kekuatan Hakim Mempunyai hikmah dan hukum Itu kalau Maknanya Masing-masing ya tersendiri Kalau maknanya tersendiri Tapi kalau kita gabungkan Menjadi Maka itu sering berkaitan Maksudnya apa maksudnya Izzahnya Allah kekuatan Allah Itu diiringi dengan hikmahnya Ya diiringi dengan hikmahnya Kebalikannya hikmahnya Allah diiringi dengan Kekuatannya keperkasaannya Itu Karena kan Banyak orang-orang Izzah Banyak orang-orang yang punya kekuatan Ini makhluk ini Tapi Dengan kekuatannya itu Dia bisa menggolimi Berbuat jelek Ya Berbuat kasar Ya seperti penguasa Raja-raja Ya kan Dia do'izah Memiliki kekuatan Tapi terkadang kekuatannya itu Bisa Membuat orang lain itu celaka Membuat orang lain itu Jadi jelek Banyak bisa golim Berbeda dengan Allah Izzahnya Allah Sifatnya itu Adil Sesuai dengan hikmahnya Makanya azizul haki Kamal Kamal A'lam dan sifat A'lam Wa'awsof Oh Iya Terkumpul itu A'lam Bila dipandang dari indikasi Masha'Allah Terus Dan ia adalah Sebuah sifat Bila dipandang dari Indikasi Masya'Allah Pantau Berarti nyatatnya ya Alkohan itu tadi Paham gak Kaedahnya kedua Dronman Kurang jelas Antum paham gak Kaedahnya kedua Aduh Antum itu ntar lagi Takut di ilmu'nlah Masya'Allah Masha'Allah Di jadah-jadah Al-awas itu Muta'adi Nah ia tuh Kaedahnya ketiga Apa maksudnya Apa maksudnya Apa maksudnya Kaedahnya ketiga Kan Kan Memiliki sifat Muta'adi Bukan Nama-nama Allah Apabila dia Sifatnya Muta'adi Maka dia Mengandung Tiga hal Jadi Ibu yang gak tau Kaedah kedua Maksudnya apa A'lam wa'usaf Maksudnya apa Gak tau Belum Belum Antum tau Isim alam gak Dan Misalnya Antum belajar Nahu Isim alam Isim alam Kalau dalam Kaedah nahu Itu maknanya Ya Ismul makan Nama tempat Ismul Al-Rajul Ismul syakh Nama orang Atau nama kota Nama negara Itu nama Isim alam Ya Sekarang Alam wa'usaf Nama Allah Alam dan A'usaf A'usaf Jamaat dari Wasf Sifat Maka nama Allah ini Itu adalah Isim alam Bila Dipandang Indikasinya Dari Dari apa Dari 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 itu Ya Kemudian Sifat Nama Allah Sifat Bila dipandang Indikasinya Dari Maknanya Yang pertama Maka Dengan pengertian Yang pertama Ya Maka semua Nama Allah itu Sinonim Mutarolifah Sinonim Al-Aziz Ya sama dengan Al-Hakim Al-Hakim Sama dengan Al-Qadir Al-Qadir Sama dengan Al-Alim Karena semuanya Kembali ke Satu Zad Paham Ya Siapa Ar-Rahman Ipen Allah Siapa Ar-Rahim Allah Siapa Al-Aziz Allah Jadi semua Semua Nama Allah itu Sinonim Itu Bila dipandang Dari pengertian Yang pertama Alam Tapi Kalau dipandang Dari pengertian Yang kedua Al-Sof Ya Makan Nama-nama Allah ini Itu Berbeda-beda Masing-masing Nama Tiap-tiap Nama Memiliki Makna Tersendiri Rahman Berbeda Berbeda Dengan Al-Rahim Berbeda Al-Aziz Berbeda Dengan Al-Alim Al-Qadir Al-Hay Beda Al-Mutadabbir Ya Al-Mudadbir Al-Mutadabbir Berbeda Paham disini Paham ya Tapi kalau dipandang Dari Zadnya Ya Sama Sinonim semuanya Sinonim Persamaan Siapa Tuhan Rahman Allah Al-Aziz Allah Tapi kalau dipandang dari sisi maknanya Ya Maka nama Allah ini sifat Ya Karena setiap nama memiliki sifatnya Tersendiri Masing-masing Beda Mutadabayinah Itu ada Mutadabayinah Betul ya Al-Fairatul Thalithah Kada yang ketiga Nama Allah Apabila Itu dia sifatnya Muta'addi Maka ia mengandung Tiga hal Masa Antum mengerti kan Mutadabayinah Belum Antum mengerti kan Mutadabayinah Antum kok udah belajar Nahu Kapan belajar Nahu Kaseberapa 78 78 Masih kan kan Fi'l lazim Fi'l mutaddi Fi'l lazim Fi'l lazim Fi'l lazim Fi'l lazim Fi'l lazim Itu ini Atau Tazbuli Fi'l mutaddi Fi'l mutaddi Itu Yang dia Membutuhkan Yang tidak membutuhkan Perantara Ya Misalnya Ada bilang Dorobah Muhammadun Zaidan Muhammad telah memukul Zaid Langsung lihat Dorobah Muhammadun Zaidan Tidak ada pakai perantara lagi Dari Muhammad ke Zaid Dorobah Muhammadun Zaidan Tidak ada perantara lagi Tapi kalau lazim Dia harus memiliki perantara Contohnya apa Zahabah Muhammadun Ilal Masjidi Pakai ilah Tidak bisa langsung Zahabah Muhammadun Masjidan Tidak bisa Harus pakai ilah Sama Katabah Muhammadun Bilqolami Dengan pulpen Ya Anda pakai bi situ Pakai rubah Tidak bisa langsung Katabah Muhammadun Kolaman Bisa Dia pakai bi Katabah Muhammadun Bilqolami Tadi kalau yang muta adik Butuh dia kayak gini Contohnya tadi Dorobah Muhammadun Zaidan Ya Kotala Al-Mu'min Al-Kafiro Apalagi Banyak Ru'ah Ru'ah Muhammadun Zaidan Ru'ah Muhammadun Amrun Melihat Ru'ah Nah itu Dalam istilah Nahu Seperti itu Mut'adi dan Nazib Tapi Ya Kalau mut'adi dan Nazib Istilah asma usifat itu berbeda Dengan istilah di Nahu Berbeda Mut'adi Apa mut'adi Maksudnya Yang dia itu mempunyai Kaitannya Dengan Maksudnya Mempunyai Kaitannya Dengan Maksudnya Sifat Allah ini Allah gunakan Sifatnya Untuk Maksudnya Ar-Rahman Apa makna Ar-Rahman Dat yang maha pengasih Ya Sifatnya ini Ya Sifat Ar-Rahman ini Allah gunakan Untuk hambanya Ya Ben Allah gunakan Untuk hambanya Ya Ar-Rahim Apa makna Ar-Rahim Ben Mahap penyayang Sifat Ar-Rahim ini Allah gunakan Untuk makhluknya Dipergunakan Seperti ini Ya Rahmatnya ini Ya Allah gunakan Untuk hambanya Berbeda dengan Lazim Lazim ini Yang Tidak punya Kaitannya Dengan makhluk Contohnya Apa Ya Kakbar Kabir Ya Allah memiliki Sifat Kabir Besar Ya Tapi apa Allah gunakan Sifat ini Untuk Hambanya Enggak Allah gunakan Untuk hambanya Ha Enggak Faham disini Satu-satu lagi Nama Allah Al-Azim Agung Ya Agung Ya Agung Agung ini Memiliki Kandungan Zuhu'azomah Memiliki Keagungan Tapi apakah Allah gunakan Sifat ini Untuk hambanya Untuk makhluknya Zuhu'azomah Berbeda dengan Al-Alim Dan Al-Alim Mempunyai Kandungan Zuhu'ilm Memiliki Ilmu Maka Allah gunakan Ilmunya ini Untuk makhluknya Ya Allah mengetahui Ya Siapapun Ya Allah mengetahui Perkara Ya Allah mengetahui Apa yang Kalian kerjakan Allah gunakan Sifatnya ini Untuk hambanya Itu namanya Muta'adri Nah Inilah Akibat Enggak Enggak dengarin Youtube Ya kan Faham Jatunya Nah Sekarang Misalnya Kalau misalnya Sifatnya Muta'adri Maka mengandung Tiga hal Pertama Subut Zalikal Islam Dillahi Azzawajal Minggu lalu Sama Faiz Ya kan Untuk paham Jadi apabila Namanya Muta'adri Maka Mengandung Tiga hal Pertama Menetapkan Nama itu Pada Allah Azzawajal Ya Terus Atali Yang kedua Menetapkan Sifat itu Sebagai Sifat Allah Azzawajal Ketiga Subut Hukmiha Al-Muqtallaha Menetapkan Hukumnya Dan Konsekuensinya Itu Yang tiga Oke Langsung ke Al-Quaidatul Rabi'ah Al-Quaidatul Rabi'ah Kaedah Yang keempat Daralatu Asma'illahi Ta'ala Ala Zatihi Wa Sifatihi Takunu Bil Mutabakah Wabitabamun Wabitizam Artinya Indikasi Nama-nama Allah Ta'ala Indikasi Nama-nama Allah Ta'ala Anadzatihi Anadzatihi Terhadap Datnya Terhadap Takunu Bilmoto Bako' Wabitabamun Wabitizam Itu Bisa Bisa Menjadi Motobako Terus aja Motobako Ya Itu bisa menjadi Motobako Dan Tadamun Dan Iltizam Nanti kita Jelaskan Apa itu Motobako Tadamun Dan Iltizam Ya Sama Kayada Yang ketiga Dari Ya Nama Allah Itu Terkadang Dia Bisa Alam Dan Terkadang Dia Maksudnya Ausof Tadi Ini Sama Duga Indikasi Nama-nama Allah Ta'ala Terhadap Danya Dan Sifatnya Itu Bisa Motobako Tadamun Tau Iltizam Ya Apa itu Motobako Motobako Kalau secara bahasa Artinya Sesuai Sesuai Motobako Apal ya Motobako Artinya Sesuai Totomun Mananya Apa Mananya Yang Terkandung Terkandung Iltizam Iltizam Keharusan Iltizam Keharusan Maksudnya Maksudnya Apa ya Maksudnya Motobako Tadamun Iltizam Misal Dikasih contoh Masyik Al-Khaliq Ya Untuk bacaan kitabnya kan Al-Khaliq Al-Khaliq Artinya Datnya Maha Mencipta Ya Yadil Lu'ana Datillah Wa'ala Sifatil Khalk Bil Mutobako Maka Nama ini Menunjukkan Datnya Allah Ta'ala Ya Wa'ala Sifatil Khalk Dan juga Menunjukkan Sifat Penciptaan Allah Bil Mutobako Yaitu Dengan Kaedah Mutobako Artinya Sesuai Mutobako Artinya Sesuai Artinya Sesuai Linnama Allah Al-Khaliq Sesuai Dengan Sifatnya Sesuai Dengan Maknanya Mutobako Ulang Ulang Ya Tadi Al-Khaliq Ya Al-Khaliq Apa artinya Al-Khaliq Dat yang maha Mencipta Dat Yang maha Mencipta Kata dia Yadullu Ala Datillah Maka Nama ini Menunjukkan Datnya Allah Namanya Allah Dan juga Menunjukkan Sifatnya Allah Ya Sifat Penciptanya Allah Bil Mutobako Yaitu Dengan Kaedah Mutobako Apa artinya Mutobako Tadi Sesuai Sesuai Jadi Nama Allah Sesuai Dengan Sifatnya Kalau kita Sesuai Misalnya Nama Fawzan Ya Nama Kadang 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 Ada Namanya Khaled Khaled Kekal Tapi dia Layak Lid Ada Ada Nama Orang Salim Selamat sehat, tapi dia marid, sakit ada nama orang Abdullah tapi dia sifat setan Abdul Syaiton ya itulah, jadi kita gak mutobakoh ada pun nama Allah itu mutobakoh, sesuai ya, paham disini? paham ya nama Allah itu sesuai dengan sifatnya, atau kebalikannya sifatnya sesuai dengan namanya ini mutobakoh, sesuai mutobakoh, kemudian yang tadamun ya wa yadullu aladzat wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadamun dan nama khalik ini, isim khalik ini itu menunjukkan dan Allah tersendiri ya menunjukkan makna dhal itu tersendiri dan sifat itu tersendiri itu dalam kaedah tadamun tersendiri dia kalau tadi kan sesuai isim dengan sifat sesuai ya atau sifat dengan nama sesuai tapi kalau ini tersendiri ya, nama tersendiri maknanya juga apa, sifatnya juga tersendiri itu namanya tadamun iya ya wa yadullu aladzat wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadamun ya ya ini kalau al-khalik memang al-khalik nama Allah tersendiri dia terus misalnya Allah mempunyai sifat al-khalq ya memang Allah mempunyai sifat al-khalq tersendiri itu nyata tadamun ya yang terkandung dia sebagian gitu kalau iltizam wa yadullu ala sifatil al-idmul kudroh bil-ltizam ya dan menunjukkan al-khalik ini menunjukkan ya keharusan ya Allah memiliki dua sifat yaitu ilmu ilmu dan kudroh kemampuan bil-ltizam apa menunjukkan ya keharusan dua sifat ya keharusan dua sifat yaitu sifat ilmu dan kemampuan kudroh bil-ltizam yaitu dengan kaedah iltizam ya ya nah kalau disini karena kita kalau kita meyakini ya kita menetapkan Allah itu memiliki nama al-khalik ya dan kita meyakini bahwasannya al-khalik ini mempunyai sifat al-khalik mengandung sifat al-khalik dan ketika kita mengimani menetapkan dua-duanya maka kita harus menetapkan dua sifat yaitu sifat ilmu dan kemampuan iltizam kan gak mungkin ya Allah menciptakan sesuatu tapi gak ada ilmunya gak ada kemampuannya gimana makanya kita harus menetapkan dua sifat yang lainnya gitu al-ilmu wal-kudroh ini berapa pembahasan sebenarnya harus nalarnya harus sudah main kalau yang pertama mau tombol kosa mata tumun itu masih yang di dalam itu aja dia masih di dalam mana isim itu ya misalnya al-khalik ya al-khalik dengan kaedah motobako artinya sesuai lah nama dan sifatnya artinya kan masih di sekitar itu kan masih di pembahasan kita masih di al-khalik kan pembahasan kita masih di al-khalik penciptaan tetap pun juga sama pembahasan kita masih di sebutan al-khalik atau al-khal tetap tetapi kalau iltizam itu di luar itu al-ilmul kudroh di luar al-khalik ilm kudroh kawan-kawan kan di luar al-khalik gak paham ya udah kalau gak paham skip aja nih ini bahasa-bahasa mantik ini bahasa-bahasa ilmu mantik Allah menyebutkan manusia manusia yang Allah ceritakan ini memiliki ilmu bukan bukan itu maksudnya ini ya ini delnya walihada dan Allah meliputi Allah tahu meliputi segala sesuatu Allah tahu semuanya gitu paham disini artinya ini konsupensi ketika Antum menetapkan sifat Apa konsekuensinya? Berarti Allah juga mempunyai sifat Al-Illum Al-Qudro Gitu Paya pake Inggras kan ya Keharusan Keharusan Ketika Anda meyakini Menentukan sifat Al-Khulat Apa Al-Khulat artinya? Keciptaan Maka ketika Menentukan itu harus Tetapkan juga sifat Al-Illum Al-Qudro Kalau itu Sifat Al-Illum dan Sifat Al-Qudro, kemampuan Itu keharusannya Iltizam Begitu Dan disini ya Wadihada Dakarlah Ya Tadkallah Allah Menciptakan Naik dan bumi Ya Apa yang Rasulullah Lita'lamu An'Allah Alakul Isya'in Qadir Agar kalian tahu Bahwasannya Allah Qadir Kuasa Mampu Atas segala sesuatu Atas segala sesuatu Dan Allah itu mengetahui Ya Segala sesuatu Ya Sebelumnya apa? Sebelumnya Allah mengabarkan Allah itu menciptakan Naik dan bumi Sebelumnya Ya Allah Menciptakan Naik dan bumi Kemudian sudah itu kita alamu Agar mengetahui Allah itu Qadir Ya Wa'an Allah Qadir Qadir Qul Isya'in Ilman Alim Mana'an Alim Dahlah Kita lancar aja lah ya Gak paham kayaknya Atau seperti disini aja Seperti disini aja ya Ada yang mau tanyakan gak? Ini memang agak susah nih Qadir yang keempat Kalau yang keempat Kalau yang keempat 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 Karena ini bahasa-bahasa mantik Ya Ini mau mantik Berat Ya Ini jadi anak kuliah Cacau anak kuliah Ya Jadi kalau Misalnya Yang keempat ini Masih SMA Karena bahasa kayak gini Pending Kita matikan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh